Subhanallah, Subhanallah Subhanallah, Subhanallah Allahu Akbar Subhanallah, Walhamdulillah Wala inaha illallah, Allahu Akbar Subhanallah, Walhamdulillah Wala inaha illallah, Allahu Akbar Ramai-ramai dan lebih kuat insyaAllah Subhanallah, Walhamdulillah Wala inaha illallah, Allahu Akbar Subhanallah, Walhamdulillah Wala inaha illallah, Allahu Akbar Subhanallah, Walhamdulillah Subhanallah, Walhamdulillah Subhanallah, Walhamdulillah Subhanallah, Walhamdulillah Subhanallah, Walhamdulillah Subhanallah, Walhamdulillah Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawatu Allah Alaika Subhanallah, Walhamdulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Subhanallah, Walhamdulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi-pagi makan roti bakar, apa khabar? Jawab dengan pantun lah 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 lah, Alhamdulillah Kan glamour tu kan, pantun tu Tengah hari makan nasi, laut udang galah Alhamdulillah Petang-petang makan nasi lagi Cicah budu, I love you Balas lah I love you too je terus Sebelum tidur Cari kutu, I love you too Haa, kan senang Masya Allah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin Yang mentadbis sekalian alam Wassalatu wassalam Salam sejahtera dan salam Salawat Adalah permohonan rahmat Kita berdoa Supaya Allah Turukan rahmat kepada Nabi Muhammad Allahumma ya Allah Salli rahmatilah Ala Sayyidina Muhammad Keatas Nabi Muhammad Lalu Allah Akan balas 10 kali rahmat Untuk kita Kemudian Kita ada bagi salam Pada Nabi Dalam salawat tadi tu kan Ya Nabi salamun alaik Wahai Nabi Kesejahteraan keatasmu Jadi kita buat dua-dua Salawat dan juga Salam Masya Allah Salawat dan salam Buat jujur agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan buat para sahabat baginda Buat ahli keluarga baginda Para pejuang agama Allah Para alim ulama' Para pemimpin yang salih Subhanallah Alhamdulillah Terima kasih terlebih dahulu Dia rasa berdengung sikit kan Saya rasa mungkin Dia orang sebenarnya tengah Ejak-ejak tu Dia mungkin kena buang Apa tu nama Echo tu kan Haa Tapi dia orang lagi mahir Kejap bunyi Dia ada dalam proses nak buang Nanti ok ni Kalau echo tu memang sedap lah Kalau nasyik kan Dia bunyi Awak kat mana Haa dia ada echo Dia ada berekor Jadi kalau ceramah Ada echo tu Dia jadi Berdengung lah Suara saya pula kuat Sekarang ni macam tengah Kontrol suara Ni macam ok-ok kan Haa Terima kasih kepada pihak Penganjur Masjid Puterahai Subhanjaya Selangor Macam baru kan masjid ni? Berapa tahun? Berapa tahun ni? Dua tahun? Dua tahun Dua tahun lebih kurang Haa Mungkin tak tahulah perasmian ke tahun ni Tapi baru sangat Dan kita boleh tengok Dia punya modern Dan design depan ni memang cantik kan? Haa Kena tunjuk dik Ok kita tengok kat atas Jangan lagi pula ya Tengok kat atas Ya kena datang selalu Saya rasa dia nak Haa Tapi dah ada ni Ini pun mahal ni Kipas ni Mungkin atas tu Asalnya nak pasang kipas gegasi Mungkin cendelia Haa Kan Adalah plan-plan tu Tapi Subhanallah Di bawah Sebab di atas bukit sikit Masa kat luar tadi tu Kita boleh nampak Dik tunjuk ni Cantik ni belakang ni Semua ini memerlukan kos Tadi MC dah mulakan Mengharapkan sumbangan Daripada jemaah yang hadir Jadi jangan kita pulang Melainkan Kita mesti keluarkan Sadaqah Infak Dair jadi wakaf Kepada rumah Allah Kita sekarang semuanya Menjadi tetamu Allah Sebab itu Dalam hadis Nabi Barang siapa Yang menjadi tetamu Allah Di rumah Allah Maka Allah lah Yang berhak Melayaninya Maka kita ini Sedang Dilayan Oleh Allah Kita sedang dialu-alukan Kedatangan kita Kerana tuan Kepada tempat Kita sedang duduk Sekala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Baitullah Rumah Allah Sebab itu Bila disebut Duyufur Rahman Jangan bayangkan Masjid Nabawi Majidil Haram je Seluruh masjid Merupakan Duyufur Rahman Kita ni tetamu Allah Ar-Rahman Jadi sebab itu Kena sedar Siapakah Tuan kepada Tempat kita berada sekarang Iaitu Allah Maka jangan sampai Tak nampak tuan Tak nampak Pemilik rumah ini Kadang kita pergi bertamu Rumah orang Tapi tuan rumah Kita tak berhia nak jumpa Kan pelik Kita buat tak tahu Dengan tuan rumah Sebab kita Terleka dengan hidangan Duduk makan Kan makan Kan makan Dah kenyang Dah menyadar Siapa tuan rumah Rupanya Masa dapat jemputan Memang target dia makan Jadi apabila Dia terlupa Dengan pemilik Kerana terleka Dengan pemberian Dengan apa yang dihidangkan Maka akhirnya Tuan rumah ni marah tak? Marahlah Apa tetamu macam ni? Dah lah tuan rumah Yang layan Yang sediakan apa semua Maka tidak beradab Dengan tuan rumah Jadi sepatutnya tadi Kita masuk dengan kaki kanan Kemudian kita baca doa Mungkin ada yang terlupa Jadi sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim Allahummaftahli Abuaba rahmatik Ya Allah Bukakanlah bagiku Pintu-pintu Rahmatmu Pengampunanmu Rizqimu Kasih sayangmu Redhamu Pintu-pintu Syurgamu Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Jasad kita Melangkah masuk Kedalam rumah Allah Tetapi sebenarnya Sedang melangkah masuk Kedalam rahmat Allah Sebab itu doa itu Allahummaftahli Ya Allah Bukakanlah bagiku Pintu-pintu Rahmatmu Kalau kita ada masalah Bergaduh dengan lelaki ke Stres apa pun lah Masalah dengan keluarga ke Perniagaan ke Dengan sakit ke Kalau kita tak tahu Mana kita nak pergi Pergilah ke rumah Allah Yang kecil ke Yang besar ke Yang dekat ke Yang jauh ke Kita pasti akan bertemu Dengan jawapan Pasti Masa melangkah Itu sendiri Nabi sebut Setiap kaki Yang melangkah ke Rumah Allah Digugurkan dosa Diangkatkan darjat Dan akan diberikan Pahala Sodakah Untuk setiap langkah Sebab kadang-kadang Kita bila ada masalah Buntu Kita kata nak outing Kita nak Me time Kita nak jumpa kawan Lepak Kita boleh gembira sekejap Tapi masalah belum tentu Selesai Hati belum tentu Tenang Jiwa belum tentu lapak Tapi kalau ke rumah Allah Walaupun pergi Seorang-seorang Tak janji dengan Siapa-siapa Dalam perjalanan Hati kita dah lain Dah rasa Sebab apa? Kita sedang digugurkan Allah dosa Rupanya yang Menyesatkan dada kita Yang menambah Nambahkan benda kecil Jadi berat Benda kecil Jadi Benda ringan Jadi berat Benda kecil jadi besar Rupanya dosa-dosa yang Menyesatkan dada Yang berkarat di jiwa Bila melangkah tu Allah gugurkan dosa Allah berikan rahmat Allah tinggikan darjat Bila masuk je dalam rumah Dalam rumah Allah Rasa tak aura berbeza? Kita duduk Kita dah masuk Kita dah rasa tenang Belum zikir lagi Belum baca Quran lagi Belum kita solat Tetapi itulah Aura yang luar biasa Yang mana rumah Allah ini Para malaikat Okey bertenang Sebenarnya Ekon Oh subhanallah Yang duduk bawah tu lah Kita tengok je Sebab itu Dia letak orang lelaki kat bawah tu Sini orang perempuan Oh gitu Bila Ekon nak keluar Oh memang modern betul Ini kita tak tahu Banyak sensor ni Jangan banyak bergerak ya Mungkin kalau kita bergerak Cakap ni keluar tu Kan keluar ni Macam tu Patutlah dia tak ada Ekon yang bertampal tu Masya Hujan kat luar sejuk Lepas tu dalam sejuk Boleh tahan tak ni? Boleh kita ada lapisan lemak Yang banyak kan? Haa Itulah macam tahu je Okey baik Alhamdulillah Syukur Kita menjadi tetamu Allah Maka kekalkan saya Menjadi asbak Perantaraan sahaja Hakikatnya semua Kena betulkan niat Kita datang ke rumah Allah Kerana Allah Kita datang Pada pagi ini Di rumah Allah Jangan sampai Tidak bertemu Dan tidak merasakan Allah Yang kita duduk nampak Pejama Duduk nampak orang kiri kanan Lepas tu dalam kepala Nanti kalau boleh Nak selfie Nak sempat juga jumpa Boleh niat-niat seperti itu Tetapi betulkan niat semua Ya Allah Sesungguhnya saya Ya Allah Lintaskan dalam hati Datang mengharap Reda Allah Rahman Allah Pengampunan Allah Dan sama-sama Lintaskan Niat Iktikaf Nawaitul Iktikaf Fi hazal masjid Lillahi ta'ala Semua lintaskan Iktikaf ya Pahala sangat besar Okey Alhamdulillah Terima kasih pada MC Ustaz Muhammad Syahmi Bin Musin Negara Ui Unik nama kan Musin Negara Jadi Nampak orang muda ya Haa Seterusnya Ustaz Muhammad Khair bin Zainal Pengurusi lembaga tadbir Masjid Putera Tadi Ustaz sambut Walaupun orang sibuk Sanggup turun Subhanallah Barisan ahli lembaga tadbir Masjid Putera Khair Ada lelaki Ada perempuan Ustaz Zulfahmi Bin Samsuddin Pengurus masjid Putera Khair Pun ada sama Semua saya nampak Orang muda-muda berlaku Haa Mungkin lah Usia kurang muda Tapi Menjaga rumah Allah ini Memang ada kelebihan dia Orang-orang yang Allah pilih Untuk bertugah Dan menjaga rumah Allah ini Di kalangan yang Mulia Di kalangan yang hebat Wakil umat Islam Nak jaga rumah Allah Seterusnya Musimi musimat Yang hadir daripada jauh Dan dekat Siapa orang sekitar Angkat tangan Orang area-area sini lah Ini kawasan mana Ya betul Puterahai Puterahai ni mana Subhanjaya Selangor lah kan Siapa orang sekitar Angkat tangan Oh Ni orang dekat-dekat lah ni Dalam sepul minit Berapa minit sampai Siapa orang jauh Dari syak alam ke Oh Jauh-jauh tu Oh Beria angkat jauh Sazak Mana paling jauh Oh Ada daripada ganu Haa Dia nikau orang sini lah Tu dia duduk sini Siapa orang tengah tu Angkat tangan terengah tu Saya orang tengah tu Oh Ramai orang tengah tu Oh Tok Jigeng Jirang lah Jirang Haa Tok Ki saya pun duk Tok Jigeng Ok Haa Memang sekolah Tok Ki Amba lah Sekolah apa ni Sekolah Tok Jigeng Tapi sekarang dah tukar sekolah Dato' Tuan Guru Haji Abbas kan Haa Itu Nama arwah moyang saya lah Pengasas kepada sekolah Tok Jigeng tu Haa Ustaz Aziz tu Tok Sedara Oh ada apa Ipoh Oh Ada ganda jauh-jauh ni Haa Ok Siapa Ok Latak Akat tangan Ok Latak Oh ramah sek dia Akat Akat jangan malu Jangan malu Ok Latak Eh kalau dia tanya Kena tanya belah Kau ni Orang Sabah ada Orang Sabah Orang Sabah Sarawak Ada Jadi kita pergi Kedah Kedah Ada Kedah Oh ramai orang Kedah ni Ok Orang Johor Ramai yang merantau kan Johor pun ramai Johorian Hmm Perak Bangsa Oh bangsa Johor Kamai Bangsa Johor Ok Perak perak Angkat tangan perak InsyaAllah Oh orang perak Ramai jugalah orang perak Walaupun perak kecil comel Perleh 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 Ada wakil pelis Walaupun orang kata pelih tu Kalau tambah seorang Tambahlah tujuh orang Orang kata rakyat pelih Pelih pun besar cantik Ramai juga Tapi jam tu memang Saya dah pergi apa kali Tak pernah jam Haa sekaya je Ok Lagi negeri mana Melaka Oh kecil hati orang Melaka Orang Melaka Angkat tangan MasyaAllah Ramai juga orang Melaka Orang Negeri Sembilan Saya duduk Negeri Sembilan Orang Negeri Orang Negeri MasyaAllah Pulau Pinang 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 Ada orang Pinang MasyaAllah Dah semua kan Ok Sekarang kita boleh mula Oh Pahang Jangan tak sebut Pahang Mengamuk orang Pahang Sazah Agung kita orang Pahang Ok Orang Pahang mana Orang Pahang Orang Pahang MasyaAllah Oh ramai Orang Pahang Cantulah orang perempuan Tak dapat tegur semua Kita tegur negeri je ya Tapi dah seronok dah Ok InsyaAllah Kita akan mulakan Perkongsian kita Tajuk iaitu Meniti Alam Mahsyar Ini bukan bercerita Tentang bab kematian Bukan dalam Alam Barzah Sekarang ni Fokusnya adalah Di Padang Mahsyar Kita pasti Akan berada di sana Kita semua Pasti akan berkumpul Kembali di Mahsyar Suasana Padang Mahsyar Yang tidak terbayang Dengan fikiran Walaupun kita cuba bayang Pasti takkan sama Walaupun sedikitpun Kita bayang Semua berkumpul Dalam keadaan Tidak berpakaian Kita bayanglah Macam tu Tetapi Keadaan yang sebenar Takkan sama sedikitpun Dengan apa yang kita bayang Tetapi Nabi SAW Telah memberikan kepada kita Penjelasan Dan beriman Kepada Padang Mahsyar Adalah wajib Tak boleh timbul rasa ragu-ragu Dan orang yang bijak Adalah orang yang Belajar Dan mencari ilmu Dan membuat persiapan Untuk berkumpul Di Padang Mahsyar Bila sebut Padang Mahsyar Kita bayangkan apa Berhimpun semua Tanpa berpakaian Lagi Kita bayangkan Ada mizan Iaitu tempat Timbang Amal buruk Amal baik Lagi Titian sirot Titian sirot Kemudian bawahnya Jurang api neraka Kemudian Hujung Sana barulah syurga Macam mana lagi Kita bayangkan Adakah kita rasa Kita akan berkumpul Bersama dengan adik-beradik Boleh cari Suami Boleh cari anak-anak Kumpul dengan jiran Boleh kumpul Mana geng Geng kat atas dunia Grup-grup WhatsApp Yang kita bina Grup jemaah ni Berkumpul kat sini Cari-cari semua Kita sekalilah Hisap Sama-sama Subhanallah Allahu Akbar Maka penjelasan Tentang Padang Mahsyari ini Kita akan Bacakan Sebagaimana Disebut dalam Beberapa hadis Nabi SAW Masya Allah Diriwayatkan Daripada Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Rasulullah SAW Bersabda Seluruh manusia Akan diusir Maksudnya Kita semua akan dihalau Kita semua akan Ditolak Menuju ke Padang Mahsyar Akhir hadis tersebut Dinyatakan Orang-orang Yang bertakwa Di wajah mereka Nampak Ketinggian Dan Kemuliaan Hadis ini Menjelaskan Bahawa Orang yang akan Mengendarai Unta Adalah orang-orang Yang telah diampuni Dosanya oleh Allah Ketika dihisap Ini adalah Kelompok Yang pertama Golongan Yang akan Diusir Kan kita ditiup Sangka kala pertama Semua akan mati Dan berakhir Dengan Malaikat maut Mencabut Nyawanya sendiri Kemudian Seluruh makhluk Akan mati Kemudian Sangka kala Yang kedua Seluruh Makhluk Termasuk Manusia Termasuk Jin Termasuk Para malaikat Dan dikatakan Adalah sebahagian Binatang yang terpilih Akan dihidupkan Kembali Dan ketika Itulah Ditolak Dan diusir Berkumpul Di Padang Mahsyar Masya Allah Dan terbahagi kepada Tiga kelompok utama Di Masyarakat Kelompok Yang pertama disebut Dalam hadis Yang kita bacakan tadi Iaitu Orang-orang Yang bertakwa Di wajah mereka Nampak Ketinggian Dan kemuliaan Wajah mereka Bercahaya Subhanallah Menjelaskan Orang yang akan Ada yang akan Mengendarai unta Orang yang telah Diampuni dosanya Oleh Allah Ketika dihisap Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengazap Mereka Sekalipun Tingkatan mereka Di syurga Berbeza-beza Ada tingkatan Paling tinggi Dan ada pula Yang sama-sama Di tingkatan Paling bawah Kelompok Yang kedua Adalah Kelompok Yang akan Diazap oleh Allah Kerana dosa Yang mereka lakukan Tetapi Kemudian Dikeluarkan Daripada Lalu mereka Akan dimasukkan Kedalam syurga Mereka Akan berjalan Dengan kaki Telanjang Boleh juga Mereka Berjalan kaki Dan satu lagi Mengendarai unta Atau mengendarai unta Tapi setelah dekat Dengan padang masyar Mereka akan turun Daripada kenderaannya Dan berjalan kaki Sehingga ada Kesesuaian Antara keduanya Kelompok Yang ketiga Iaitu Orang yang akan Berjalan dengan Muka mereka Iaitu Golongan Al-Kuffar Al-Kafirun Seperti inilah Pendapat Abu Hamid Dalam kitab Kashfu Ulum Al-Akhirah Dan lain-lain Yang disebutkan Hadis Nabi SAW Ketika Ditanya oleh Sahabat Bagaimana Manusia akan Dibangkitkan Wahai Rasulullah Rasulullah SAW Menjawab Dua orang Di atas unta Lima orang Di atas unta Dan sepuluh Orang di atas unta Pengertian dari hadis ini Bahawa Siapakah itu Yang Rasulullah Yang tujuh puluh ribu Masuk syurga Tanpa dihisap Tanpa diazap Dalam hadis yang lain Nabi sebut lagi Daripada tujuh puluh ribu itu Setiap orang Boleh menarik Tujuh puluh ribu lagi Maksudnya Tujuh puluh Kali Tujuh puluh Ramai ke sikit Sikit Tujuh puluh ribu Hari ini manusia Lebih kurang ada Tiga poin enam bilion Tiga poin lapan bilion Umat islam Dalam dua bilion Umat islam Masih lagi Umat Agama yang kedua Kristian Masih lagi nombor satu Tetapi agama islam Agama yang paling laju Berkembang Paling laju hari ini Dan berapa tahun lagi Islam jadi nombor satu Mungkin tahun depan Mungkin dua tahun depan Wallah Wallah Tapi kita tahu Bila islam menguasai dunia Maka selepas itu Akan berlakunya Kiamat Islam ini Naik dua kali Pertama Ketika perang badar Buat bertenang Ketika perperangan badar Ketika itu Islam naik 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 Sampai menguasai Dua per tiga dunia Kalau hari ini Kuasa besar dunia Masih lagi barat Di belakangnya Yahudilah Israel Menguasai semua Ekonomi Sosial Meda sosial Hiburan Semualah Mereka yang menguasai Umat islam Bukan satu Kumpulan Yang digeruni Oleh dunia Suaranya Tidak sekuat Barat Tidak sekuat Golongan-golongan Tertentu Tetapi Islam Pasti Akan menguasai Dua per tiga dunia Bukan separuh Dua per tiga Dan akan memerintah dunia Dan selepas itu Berlakulah Satu demi satu Tanda-tanda Kiamat Yang besar Dan berlakulah Kiamat Masya Allah Bagi kita Orang yang menutup ilmu Orang yang belajar Tentang Kematian Pada masyar Alam kubur Yang perlu ada Adalah Takut Tapi takut Dalam keadaan bersedia Takut Tapi ada ketenangan Sebab kita tahu Apa yang kita hadapi Ketakutan yang dahsyat Dia takut Tapi tak tahu Macam mana nak hadap Dia takut Sekian-sekian Tapi tak ada persiapan Jadi Sebagai orang beriman Musimat sekalian Insya Allah Kita semua orang beriman Kita hadapi Apa yang kita nak Bicarakan tentang Perisiwa yang berlaku Di masyar semua ini Dengan ilmu Supaya kita tahu Apa yang perlu kita buat Masya Allah Pengusiran oleh api Terjadi di dunia Bukan setelah kiamat Saya nak pergi kepada Khashar ketiga Pengusiran mereka Kepada masyar Akan dijelaskan Okey Saya tuhu nak baca kat sini Situasi Ataupun kita pergi dulu Maksud Mahsyar Apa maksud Mahsyar Pada Mahsyar Dalam Islam adalah Tanah berpasir Berpasir putih Yang sangat luas Dan datar Di mana Tidak terlihat Dataran rendah Maupun tinggi Di akhirat kelak Itulah maksud Dari sudut bahasa Mahsyar itu Tanah berpasir putih Berpasir putih Yang sangat luas Dan datar Semua mendatar Definisi dari segi Bahasa Mahsyar Tempat berhimpun Di akhirat Setelah tiupan Sangka kala Apabila semua manusia Dibangkitkan Daripada kubur Nama lain Bagi Mahsyar Sebagaimana Dalam Fiman Allah Surah Al-Aqaf Ayat ke-6 Dan apabila manusia Dihimpunkan Segala yang disembah Itu menjadi musuh Kepada orang yang menyembahnya Dan segala yang disembah Itu juga tidak mengakui Penyembahan mereka Kepadanya Apa yang disembah Di dunia Akan jadi musuh Al-Kafirun Menyembah berhala Berhala itu akan jadi musuh Ada yang menyembah lembu Ada yang menyembah matahari Yang menyembah api Menyembah gunung ganang Semua itu akan menjadi musuh Menjadi saksi Di akhirat kelah Bahawa manusia ini Telah menyengkutukanmu Ya Allah Jadi ada manusia Yang menyembah duit Menyembah pangkat Menyembah kedudukan Menyembah kemasyuran Segala bentuk sembahan ini Akan menjadi musuh Ketika dimasyar kelah Tujuh golongan Kita pergi kepada Tujuh golongan yang mendapat Naungan Allah Di masyarakat Subhanallah Jadi ini diantara Poin penting Supaya kita tahu Kita nak Berada dalam golongan ini Kita nak pilih sekarang Nak decide Jangan sampai Tujuh golongan yang disebut Dalam hadis nabi ini Yang VIP Allah ini Yang mereka yang dapat Naungan Allah ini Kita tak tergolong Dalam mana-mana satu Sekarang Kita akan sebut Tujuh golongan So kita beri perhatian Kita kena design Mana golongan Yang kita kena Berusaha Bersungguh-sungguh Supaya kita termasuk Dalam golongan tersebut Kita akan baca Sama-sama hadis ini InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Semangat ya Duduk tegak semua Kita nak bacakan Hadis nabi Hadis yang sahih Di bayat Bukhari Qalan nabi Sallallahu alaihi wasallam Saba'antun Yuzilluhum Yuzilluhumullah Fi zillihi Yawmala Zillah Illa zilluhu Al-imamul adil Washaabun Nasha'ah Fi ibadati Rabbihi Warajulun Kalbuhu Muallakun Filmasajid Warajulani Tahaba Fi Allahi Ijtama'a Alayhi Watafarraqa Alayhi Warajulun Talabatfu Imraatun Zatumansibin Zatumansibin Wajamalin Faqala Inni Aqafun Allah Warajulun Tasaddaqa Akhfah Hatta La Ta'alam Shimaluhu Matunfiq Yamiluhu Warajulun Zakarallaha Khalian Fafadat Aynahu Sadaqah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Masya'Allah Maksudnya Ada tujuh golongan Manusia yang akan mendapat naungan Allah Di masyarakat Pada hari yang tidak ada naungan Melainkan Naungan Allah Semata-mata Golongan yang pertama Iaitu Pemimpin yang adil Jangan nampak Pemimpin yang adil ini PM Oh dah senyap semua Jangan nampak Bila sebut pemimpin PM sahaja Menteri sahaja MB sahaja S-Co sahaja MPKK sahaja JKKKK sahaja Tetapi kita semua adalah Pemimpin Maksudnya Kita boleh berada Dalam kumpulan yang pertama ini Sebab kita Memimpin diri kita Memimpin keluarga kita Jangan kata suami Jangan memimpin keluarga Wahai perempuan Para wanita sekalian Wahai ibu Kita juga pemimpin Dan rumah tangga Dan ketua Memanglah suami Kita tak boleh rampas Bang Awak jadi penolong Saya diketualah pula Sebab Nampak gaya Semua keputusan saya Belakar Masalah Saya yang fikir Tak boleh lah Macam ni So sekarang ni Pangkat awak diturunkan Jadi Memang suami ketua Ada peranan dia Sebagai ketua Dan ketuanya Sebagai suami itu Berat Dunia dia Buat-buat ringan Dia buat-buat main Tetapi di akhirat Memang sungguh berat Sebab itu Jangan jealous lah Dengan pasangan Sebab apa Mungkin nampak Kita lebih berat di dunia Mudah-mudahan Kita akan ringan Di akhirat Yang kita bimbang Orang yang ambil ringan Dengan amanah di dunia Maka beratlah di akhirat Jadi Subhanallah Bila sebut Pasal pemimpin Kita ingat Satu hadis Nabi Kullukum ra'in Setiap daripada Kamu Pemimpin Nabi kata Kamu akan ditanya Akan kepimpinan Nabi sambung lagi Hadis itu Raja pemimpin Akan ditanya Akan kepimpinan Rakyat pemimpin Akan ditanya Akan kepimpinan So bukan PM Bukan menteri Bukan ESCO Bukan MB Akan ditanya Rakyat Kita juga akan ditanya Apa yang kita buat Sebagai rakyat Kamu laksanakan Tak Apa tanggungjawab Bukannya mengundi Je tanggungjawab Apabila Pemimpin Buat satu undang-undang Buat satu Perintah Atau larangan Kita patuhi atau tidak Itu peranan kita Sebagai Rakyat Sebab itu Dalam hadis tentang Akhir zaman Kebanyakan kitab hadis Letak nombor satu Yang pertama Tahu apa Bagaimana Nabi berpesan Taklah kepada Pemimpin Sebab Nabi sebut Akan sampai satu masa Di umatku ini Dan itulah Zamannya sekarang Yang mana Pertelingkahan Begitu banyak Di kalangan Masyarakat Islam Bertelingkah Di kalangan Ilmuwan Bertelingkah Di kalangan Para pemimpin Bertelingkah Semua ini Bergaduh Sama-sama umat Islam Dan ia bukan Berlaku pada zaman Sekarang je Setelah Setelah Rosah wafat Sebab Nabi kata Setelah Ketiadaanku nanti Kamu akan Menemui Pertelingkahan Yang sangat dahsyat Di kalangan umat Islam Lalu apa Pesan Nabi Gigit dengan Geraham Al-Quran dan Sunnah Ketiga Nabi pesan Supaya taat kepada Pemerintah Walaupun Pemerintah itu Datang daripada Hamba Abdi Daripada orang miskin Orang susah Hamba Lepas itu Dinaik jadi pemimpin Mungkin kebijaksanaannya Jadi walaupun Kita mungkin berbeza Sekalipun Tak ngam ke Bukannya Sama darah Sama warna ke Tapi jika Pemimpin itu Pemimpin menyuruh Kepada kebaikan Wajib taat Walaupun kita Sama suka Sangat pemimpin Tapi dia menyuruh Kepada kemengkaran Wajib engkar Jadi dalam Mentaati pemimpin Bila dia Diangkat menjadi Pemimpin Wajib taat Dalam kebaikan Dalam amal makruf Dan hanya tidak Tidak taat Kepada perkara Yang mungkar sahaja Barulah ada Sedikit ketenangan Dalam Melalui Proses perbezaan Pertilingkahan Umar Jadi golongan Yang pertama Adalah pemimpin Yang ada Kita sebagai ibu Kadang tak ada Dengan anak Kebetulan anak ni Adalah comel Bijak Baik Yang ni pula Sebaliknya Kita cenderung Lebih kepada anak ni Anak ni pula Dapat pekerjaan Yang baik Selalu bagi duit Seribu sebulan Yang ni Sepuluh ringgit sebulan Yang ni bila balik Beria masak sedap Yang ni balik Kau masak lah Mak tak larat Oh yang ni balik Mak dah siap dah Bilik Mak dah kemas Yang ni Kau tengok lah Mana-mana bilik yang kosong tu Mak tak larat Nak kemas Apalah itu Contoh sahaja Kadang kita cenderung Bukan masa anak tu kecil Masa anak yang besar pun Kita bezakan Dengan ni menantu Mak suka ni Menantu ni Kurang sikit Eh ni cucu ni Comel-comel Yang ni cucu ni Mungkin lain sikit Subhanallah Saya perundi jauh Umat tangga Saya jumpa ramai Sangat anak-anak Yang dibezakan Dengan sangat dahsyat Yang diusir dan sebagainya Sebab apa Kita pemimpin Seorang ibu pemimpin Bagaimana dia nak Jadi pemimpin Yang ada terhadap Anak-anak dia Dia uji Sebab kita ada perasaan Anak ni Anak ni selalu Sebenarnya Sebenarnya dimaksudkan Juga wanita Kita sebut Seseorang yang Menyebutkan dirinya Dengan ibadah Kepada Rabnya Itu golongan yang kedua Sebab itu Ada orang Kita tengok Memang dia sibuk Manyakkan ibadah Sampai dia Duduk Ponduk Baca Quran Zikir Baca Quran Zikir Lepas tu Kadang kita tak puati Kita kata Eh kita ni orang Islam Jangan fikir diri sendiri je Jangan nak banyak zikir je Zikir tu diri sendiri Ini diri sendiri Duduk kat ponduk Tak keluar Tak tahu umah Macam mana Sebenarnya Setiap orang Allah dah bagikan Dah position Masing-masing Ahli ibadah Macam ni Yang banyakkan zikir Banyak selawat Kan baca rotip Kan itu Pengisian dia penuh Tapi untuk dirinya Tetapi kerana Ada kumpulan Ahli zikir inilah Maka Turunnya rahmat Allah Bukan untuk dirinya Kepada seluruh alam Sebab itu saya tak ingat Ada masa tu Pemerintahan di bawah Pemimpin mana Ada kumpulan Dia panggil Dia panggil Ahli Ahli ibadah lah Kita panggil Dia ada istilah dia Yang mana Pemerintahan ini Siapkan tempat tinggal Mereka ni tak perlu Keluar bekerja Mereka dipenuhkan Apa keperluan dia Berkeluarga dan sebagainya Tetapi ini dikira Ahli ibadah Mereka ni lah Banyak zikir Banyak baca Quran Banyak melazimi diri Dengan sekian-sekian Bila ada bencana Ada kemarau Maka pemimpin ini Akan pergi bertemu Dengan ahli ibadah Mohon mereka ini Bermunajat dan berdoa Tanpa henti Kita kalau nak berdoa Empat hari Empat pun malam Tak boleh Empat hari pun boleh tentu Jadi Begitulah Bila mereka ini Diberikan peranan Sebab ada orang Memang itulah Kemampuan dia Untuk dirinya Ada orang Dia bahagian apa Ceramah Ceramah Hari-hari ceramah Pagi-pagi buat live Sejam Dua jam Setiap pagi Pasuk pergi Cang Macam kenal je Siapa Tapi belum tentu Dia mampu beramal Dengan apa yang Dia ceramah Dan sebab itu Saya baca Hadis Nabi Pagi tadi tu Saya rasa lega sikit Kenapa Nabi sebut Tiga golongan Hadis Nabi Hadis Dan kita Nabi sebut apa Dan ini bagus juga Muasabah untuk semua Nabi sebut Sabda Nabi Sesungguhnya Perempamaan aku Yang membawa ilmu Dan juga petunjuk Seperti air hujan Yang turun ke bumi Nabi kata Perempamaan saya Yang membawa petunjuk Dan ilmu Nabi bawa dua Seperti mana Hujan yang turun ke bumi Lalu hujan itu jatuh Kepada tiga jenis tanah Tanah yang pertama Itu tanah yang subur Yang mana Bila hujan turun Dia menumbuhkan pokok Dan juga rumput Nabi kata Ini kumpulan Orang yang dengar ilmu Yang pertama Bila dia dengar ilmu Dia pun dapat Dia pun beramal Dia pun berubah Dan diberi manfaat Kepada orang keliling Dia dapat ilmu Tentang nak jadi Wanita yang lembut Lepas tu dia pun Nekat nak jadi lembut Dia bolehlah lembut Satu hari Abang nak makan apa Hari ni Suami pun pelik Dah kenapa ni Senakat nak jadi Isi yang lembut Rupanya bertahan Dua jam je Suami tak basuh pinggan Ha dah lupa balik dah Nekat tu kan Pinggan siapa Tak basuh ni Padahal kat rumah Dua orang je Buat-buat tanya kan Maksudnya tak apa Kurang-kurang ada niat Kurang-kurangnya Bila niat dilembut Dan balik tu jadi lembut Suami tu dapat Kelembutan dia Ada orang cepat Respon dengan ilmu Dapat ilmu Dia terus buat Lepas tu diberi Manfaat dan Kesan kebaikan tu Kepada orang keliling Nabi sebut golongan Yang kedua Iaitu Hujan ini Jatuh kepada Tanah yang Tanah yang Keras Tetapi Tanah ini Tanah yang Ataupun Tanah yang Kering Dia tak Tanah tadi Subur Dia tak Subur Dia tak Boleh pokok Tapi dia jadi Tadahan hujan Dan daripada Tadahan hujan Itulah Air itu digunakan Untuk makan dan minum Beri makan Tenakan Dan juga untuk Menyeram pokok Dan sebagainya Golongan yang ketiga Nabi sebut Iaitu mereka yang Bila hujan turun Tanah yang mana Dia tidak Subur Dan juga Dia tidak Menangkung air Dia tak boleh Dapat manfaat langsung Dan dia tak Beri manfaat langsung Jadi itulah Tiga kelompok Mereka yang Menerima ilmu Dan juga Petunjuk daripada Allah Jadi Disebut oleh Alim ulama Golongan yang kedua Tadi Golongan yang Banyak menyampaikan Ilmu Tetapi tak Semisinya dia beramal Tapi dia beri manfaat Pada orang lain Ini ramai Di kalangan Alim ulama Yang kehidupannya Adalah untuk tulis Kitab Kumpul ilmu Pergi sana Ada satu Kemuskilan umat Dia pergi Musafiq Pergi rujuk Ulama ini Ulama ini Untuk selesaikan Masalah umat Tapi Dari sudut Dia nak beramal Nak berlama Berzikir Nak berlama Dengan Al-Quran Masa dia dah lama Kepada Nak beri manfaat Dia ada bahagian dia Tetapi Bahagian yang tercela Adalah golongan ketiga Yang mana ilmu Sampai Hidayah sampai Tapi dia menolak Dan disebut Para ulama sebut Ibarat seperti Padang pasir yang gersang Dia serap air Tapi tak keluarkan pokok Jadi tidak ada manfaat Okey Kita sebut kembali Golongan yang kedua Iaitu Seorang pemuda Yang menyebutkan Ataupun Seseorang yang menyebutkan dirinya Dengan Ibadah Okey Golongan yang ketiga Seorang Seseorang yang hatinya Terpauk Dengan Masjid Itu yang ketiga Dan yang keempat Dua orang yang saling Mencintai kerana Allah Mereka tidak bertemu Kecuali kerana Allah Dan berpisah Kerana Allah Itu golongan yang keempat Daripada Awal duduk Sampai sekarang Perasan tak Siapa orang duduk Kek kanan Perasan Ada tak Yang tak dikenali Ada yang tak kenal kan Siapa orang baru berkenalan Alhamdulillah Saya rasa mungkin Dia baru masuk Tak sempat kenal Allah Temukan kita Di majlis ilmu Iaitu Tamasyurga Di rumah Allah Tak datang Daripada mana Tak kenal Tak ada pertalian darah Tiba-tiba duduk Sebelah-sebelah Kebetulankah Adalah aturan Kehendak Allah Aturan Allah Perancangan Allah Ia bukan Kebetulan Dan jika Kita tak ambil Peluang Untuk menyapa Orang kiri kanan Ada satu kerugian Yang sangat besar Sebab Allah temukan Di tempat yang Sebaik-baik di dunia Itu rumah Allah Sebaik-baik tempat Jangan sia-siakan Sampai Tidak menjadikan Orang kiri kanan Kita ini Menjadi Sebab Kita tergolong Di kalangan yang keempat Mereka yang bertemu Dua orang yang saling Mencintai Mereka tidak bertemu Kecuali kerana Allah Dan berpisah kerana Allah Kita jumpa hari ini Kerana nak shopping ke Kerana nak jalan-jalan ke Kerana nak makan-makan Kita datang kerana Allah kan Kita saling bertemu Duduk sebelah-sebelah ni Asalnya Kerana Allah Jadi Saya nak Masing-masing Ambil terus Peluang Nanti bila habis Tak sempat Salam Betul-betul Salam tu Biar jumpa Hujung dengan hujung tu Salam Bukan salam hujung jari Salam kemas Senyum Pada orang sebelah Kemudian Puji Satu saja pujian Awak Comel lah Macam tu kan Contoh Haa Subhanallah Ok boleh buat dulu Sekarang Tegur orang kiri kanan Nak peluk boleh Haa Tapi mata Tengok mata Beri satu pujian Terpulang lah pujian apa Awak bagus lah Datang majlis ilmu Contoh Haa Begitulah orang perempuan Pantang diberi peluang Saya buat Aktiviti ni Sebab Satu Nak suhilang Ngantuk Tapi sebenarnya Alhamdulillah Tak nampak yang ngantuk Tapi sebenarnya Nak bagi fokus balik Alhamdulillah Ok Manis semua senyumat Baik Sebenarnya Aktiviti kita Belum selesai Untuk aktiviti kedua Sekejap Ok tengok saya balik Pada satu hari Nabi bersama dengan seorang sahabat Nabi Sedang duduk Lalu ada seorang lelaki sedang melintas Sahabat Nabi yang lain sedang melintas Maksudnya ni semua lelaki sama lelaki ni Nabi lelaki Sahabat Nabi lelaki Yang melintas juga lelaki Lalu sahabat Nabi ni Berkata kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Ya Rasulullah Saya sayang sangat Sahabat saya tu Dia cuma cakap pada Nabi Faham ceritanya? Ya Rasulullah Saya sayang sangat dia tu Saya sayang dia Lalu Nabi pun bertanya Kamu dah bagitahu Belum dia yang kamu sayang dia? Kamu pergi cakap Kamu dah cakap Kepada dia yang kamu mencintai Ataupun menyayangi dia Lalu sahabat ni kata Tak Ya Rasulullah Aku tak pernah cakap Isi hati ni Ini bukan sayang lelaki perempuan ni Kawan Kawan Lalu Nabi tanpa bertangkuh Bukan Nabi kata Takpelah nantilah Nanti lain kali Cakap sayang Tak Nabi kata sekarang Kamu pergi kepadanya Dan nyatakan bahawa Katakan kepada dia Kamu sayang dia Lalu sahabat Nabi ni Terus buat Dia pergi jumpa sahabat ni Dia berkata Dan kena dengar Apa yang sahabat ni cakap Saya bukan apa Saya bagi fokus kepada Golongan yang keempat ni Sebab nak masuk Golongan pertama Kedua Ketiga Agak sukar Tapi orang perempuan Dia penuh Dia kasih sayang Dia sukalah Abad sayang-sayang ni Sayang-menyayang ni Cuma kita perlu Guide sikit Kita perlu jelas sikit Nak berkasih sayang tu Macam mana Sebab golongan yang keempat ni Orang yang saling menyayangi Berkasih sayang Mencintai kerana Allah Bertemu dan berpisah Kerana Allah Jadi Sahabat Nabi ni Pergi jumpa sahabat ni Dia ucap apa Kalimahnya adalah Saya Sayang awak Kerana Allah Pendek je Tapi yang hebatnya adalah Cara kawan tu balas Jadi Kita nak praktis terus Selepas ini Dengan orang sebelah Pilih pasangan je Kalau kiri kanan kan Nanti tiba-tiba hidup tengah Yang ni tengok sana Yang dia seorang Aku tak ada kawal Tiba-tiba sentak pula Arti tisu Sedih Sebab yang ni tengok sana Yang ni tengok sini So Cari je dua orang Sebab nak praktis terus Balik nak praktis pada suami pula Nak praktis pada anak-anak pula Nak praktis pada adik-beradik pula Sebab ini adalah sunnah Nabi Dan sunnah para sahabat Nabi Dan jawapan balas ni yang sangat indah Tahu tak apa jawapan balas Saya nak lancar jawapan balas ni pun makan masa Ini adalah hadis Yang sahih berkaitan dengan perkataan sayang Kawan ni cakap Saya sayang awak kerana Allah Lalu balasannya adalah Semoga Allah menyayangimu Kerana sayang kamu Kepadaku kerananya Dia susah sikit ya Sebenarnya gini-gini Ayatnya macam ni Semoga Dia cakap Ayat tu Saya mencintaimu kerana Allah Semoga Allah mencintaimu Kerana engkau mencintaiku Kerana Allah Faham? Okey Cuba ikut Ikut saya ya Saya Mencintaimu Okey itu senang Itu senang Yang nak balas tu Bayar sikit Nak balas tu Ikut saya Semoga Semoga Allah Mencintaimu Kerana Cintamu Kepadaku Kerana Allah Sebenarnya tak buat ayat sama Asalkan maksud sama Terpulang lah nak guna dialog mana Jadi dah faham Sekarang Buat dengan pasangan Masing-masing Dah hadiah Confuse pula Cuman Cuba Mata tengok mata Sebut Saya sayang Awak Kerana Allah Semoga Allah juga Menyayangimu Kerana Kamu Menyayangi Saya Awak Sayang Saya Kerana Allah Dah mata Tak tengok mata Duduk Confuse Tak habis-habis Jangan Confuse Buat jayat Sendiri Okey Siapa yang tak Buat Tak boleh balik Malaikat Nampak Malaikat Tengok Yang tak Buat Okey Sihat semua Alhamdulillah Tengok saya balik Tengok saya balik Musiman Orang lelaki Buat tak Tengok Lelaki Relak Dia tak Buat Orang lelaki Tengok Memang Lelaki Tak layan Aktiviti Macam ni Dan Percayalah Balik nanti Kalau buat Dengan suami Nak dapat Respon suami Amatlah Payah Tapi Kita kena Sabar Okey Musiman Nanti Bila balik Kita share Dengan suami Kita cakap Abang Saya sayang Abang Kerana Allah Lepas tu Kita pun cakap Awak balas Saya balik Saya pun Haa Dia akan balas Macam tu Okey Itu pun dah syukur Kalau dia balas Macam tu Okey Jadi Kita dengan Ikhlas hati Kongsi kepada dia Ilmu Saya nak Kongsi ilmu Yang saya dapat Cara balasnya Adalah Saya Semoga Allah Menyayangimu Sebab Kamu Sayang saya Kerana Allah Kalau Nak senang Suruh dia yang Start dulu Saya Sayang awak Kerana Allah Abang start dulu Saya balas Haa Gitu Jadi Tanya dia Nak senang ke Nak susah Nak senang Jadi Hari-hari Awak Kena start dulu Sebab Yang susah Bahagian saya Kan seronok Dia mula dulu Haa Betul Kalau mula soal apa Boleh Awak sayang tak saya Ya Biarlah kita tahu Skrip macam tu Pun tak apa Tetapi Yang penting Sebenarnya adalah Sebut Kerana Allah Sebab Kita terbiasa I love you I love you too I love you more I love you much more Haa Macam tu kan Tetapi Bila sebut Kerana Allah Walaupun Masa sebut Tak faham lagi Apa Maksud kerana Allah Macam mana Nak cinta Kerana Allah Betul ke Kasih sayang kita Dengan suami Ini diikat Kerana Allah Kesebab Dah dia suami Memang takde pilihan Memang kena sayang dia lah Dah suami sendiri Nak sayang suami orang lain Pula ke Sayanglah suami sendiri Adakah Kasih sayang Yang terbina Kerana fitrah Kerana semula jadi Dan anak Of course lah sayang Sebab itu Belajar sebut Umi Sayang Atikah Kerana Allah Belajar sebut Pada anak Perkataan Kerana Allah tu Masa sebut tu Kita boleh rasa Beza Bila sebut Dekat suami Bang Saya sayang Awak Kerana Allah Dia pun tergelap Macam jadi Ustazah kan Betul Ini kerana Allah Ya Betul Kerana Allah Tapi itulah Yang diajarkan oleh Nabi Dan bagaimana Sahabat Nabi Menjadikan Ia Menjadikan Satu perkataan Yang menjadi contoh Musimat sekalian Ada hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ketika ahli syurga Beratur Masuk Ke syurga Dijemput masuk Kemudian ahli syurga Pemenuju ke syurga Lalu ahli syurga ini Melihat Ada kolongan yang diheret Kedalam neraka Ini suasana Daripada masyarak Maksudnya Tak nak masuk neraka Sampai kena heret Sampai muka ke bawah Bahkan ada Sebahagiannya Ketika itu Dah dibakar Sampai lutut Dah dibakar Sampai sekian-sekian Lalu ahli syurga Yang sedang Menuju ke syurga ini Berkata kepada Allah Ya Allah Sesungguhnya Mereka itu Adalah Sahabat-sahabatku Kawan-kawanku Itu yang saya sebut Mahal sangat Pertemuan hari ini Yang duduk Sebelah-sebelah kita Yang Allah takdirkan Bertemu dalam Majlis ilmu Di rumah Allah ini Mudah-mudahan ini Kawan Dunia dan akhirat Kawan dunia Kawan pada masyar Tarik Menarik Ke syurga Lalu Allah perintahkan Yang ini dia cakap Apa? Ya Allah Mereka solat bersama Mereka berpuasa Bersama Dan mereka Haji Bersama Dengan ku Kita ada tak Kawan-kawan haji Siapa yang tunai haji Dia ada kawan haji Orang yang tunai haji Sama-sama Pasti pernah solat Berjemaah Of course lah Dan pasti Ada berpuasa Bersama-sama Kalau tak Kena usahakan puasa Tetapi hadis ini Bukan hanya Tumpu kepada Tiga amalan ini saja Maksudnya Siapa yang Dia melakukan Ibadah bersama-sama Boleh jadi sahabat Yang boleh tarik menarik Mudah-mudah Satu hari nanti Kita boleh berhujah Di hadapan Allah kelah Ya Allah itu sahabatku Kami sama-sama Menuntut ilmu Kami hadir ke masjidmu Ke rumahmu Pada tarikh sekian-sekian Walaupun kita tak perlu Nak hafahlah sekarang ni Tapi di masyarakat Semua akan Tertulis Sebab itu Jangan ambil remeh Dengan sahabat-sahabat Yang Allah temukan Di atas jalan Menuju ke syurga Ini kita sedang meniti Jalan ke syurga Sebab Nabi sebut apa? Barang siapa yang Menempuh jalan Menuju ke majlis ilmu Allah akan mudahkan Jalan ke syurga Kita sedang meniti Jalan ke syurga Sama-sama Lepas tu kita tak kenal Tak tegur siapa Macam tu je Rugi sangat Sebab kalau tak bertegur Kawan tak namanya Tak kawan Tak jadi sahabat Sebab itu Bila Allah mengaturkan Takdir yang indah Seperti ini Mesti kena jalinkan Boleh jadi Lepas ni Teru jadi kawan Eh lepas ni Kita share-share Nombor whatsapp Lepas ni Kalau ada kuliah Awak bagitahu saya Oh dekat Rupanya kenal Mana tahu Boleh jadi besan Haa Masya Allah Ok Musimin musimat Tepatkan Allah sekalian Dan bila kita dengar Tarik menarik ke syurga Jangan pernah rasa Kita tarik orang Awak jangan risau Saya tarik awak esok Oh kau My action Siapa lagi yang nak Saya tarik Boleh tulis nama Haa Takkan pernah kita Boleh rasa macam tu Kita yang kena rasa Bila jumpa orang baik Duduk sebelah Kenallah dalam Mana-mana majlis Kita yang rasa InsyaAllah mudah-mudahan Esok dia akan tarik kita Sebab itu kita akan Hargai untuk setiap Pertemuan dengan orang-orang Baik orang soleh Di majlis-majlis yang baik Seperti ini Baik golongan yang kelima Iaitu Seseorang lelaki yang diajak Berbuat maksiat oleh Seorang wanita Kaya lagi cantik Lalu dia berkata Ini akhafullah Ikut saya Ini Akhafullah Ini Akhafullah Sesungguhnya Saya Takut Allah Musiman Kalau ada orang ajak Mengumpat Ini Akhafullah Jawab macam tu Betul Kalau nampak Ada orang bergaduh Dekat media sosial Tulis Sesungguhnya Saya takut akan Allah Nak nasihat Orang marah Nak Betulkan Kecaman Orang marah Sebab itu Dikatakan perkataan Ini akhafullah Ini adalah Ayat yang sangat Power Bila ada orang Ajak kita Bergaduh Dia dah Mula tinggi suara Tak sebut Kuat pun tak apa Sebut dalam hati Ataupun kita sebut Ini akhafullah Sesungguhnya Aku takut kepada Allah Golongan yang Kelima ini Iaitu Nabi sebut Seorang lelaki Yang diajak Bermaksiat oleh Wanita kaya Lagi cantik Menggoda Cantik Lengkap semua Lalu dia berkata Dan dia menahan Dirinya dengan Menyebut Ini akhafullah Sesungguhnya Aku takut kepada Allah Okey Golongan yang Keenam Seorang yang Bersedekah Dengan menyembunyikan Hingga tangan kirinya Tidak diketahui Apa yang diinfakkan Oleh tangan kanannya Kemudian yang Ketujuk Iaitu Seseorang yang Berzikir kepada Allah Dengan mengasihkan Diri sehingga Kedua matanya Basah kerana Menangis Itulah Tujuh golongan Dapat tak Tujuh-tujuh golongan ni Okey Kalau yang tak dapat Masya Allah Saya ulang lagi sekali Yang pertama Pemimpin yang adil Golongan yang kedua Pemuda Ataupun Petua Tak kiralah ni Jangan pula Pemuda je ke Saya dah tua Maksudnya Seseorang yang Menyebutkan dirinya Dengan amal ibadah Golongan yang ketiga Iaitu Seseorang yang Hatinya terpaut Dengan masjid Nampak tak ruang Salat muslimat tu Nampak tak ruang Salat muslimat Itu untuk siapa Untuk muslimat So Berhentilah Nak berbahas Berkenaan dengan Wanita Afdol dekat mana Dekat masjid ke Dekat rumah Saya nak tanya Bila pergi Mekah Pergi Madinah Solatnya di mana Di hotel ke Di masjid Kenapa Masa tu tak Pertikaikan Oh Afdol di Di hotel Di tempat tinggal Sebab Bagi Masjid Masjidil Haram Lagi dahsyat Semayang kadang-kadang Sebelah-sebelah je Ni lelaki Ni perempuan Kan perempuan balik Lagi-lagi kalau Dekat dataran Untuk tawaf tu Maksudnya Langsung tak ada Tabir ni Memang boleh nampak Terus ni Bila buat dalam Ehram Memang yang pakai Nikot pun kena buka Yang cantik Menawan pun semua Boleh nampak Di masjid Di masjid Nabawi pun Solat kat luar tu Terbuka Bila solat Kalau solat Solat Jumaat Bahkan Masjid Nabawi Masjidil Haram Jumlah Untuk solat tu Hampir sama Laki perempuan Betul atau tidak Waktu solat Jumaat Memang seluasnya Untuk perempuan solat Disiapkan Sebab berlaku Di zaman Nabi Sampai wanita ni Dia mengadu pada Rasulullah Suamiku seorang yang cemburu Dia menghalangiku Untuk ke rumah Allah Nabi naik atas bimba Jangan menghalang Wanita kamu Ke rumah Allah Kalau kita baca Kesak isteri Nabi Macam mana Bila bulan Ramadhan Sampai ikat Pinggang Dengan Tiang Dalam masjid Supaya boleh diri lama Ikat Ikat apa ni Ikat kain Lepas tu Nabi tanya Ini kain siapa ni Yang terikat dekat tiang ni Lepas tu sahabat Nabi kata Sebut nama isteri Nabi Sekian-sekian Sebab berdiri lama Baca Quran Berjuzuk-juzuk Supaya tak nak tumbang Sampai macam tu sekali Sebab itu Di sana Ulama Bila ditanya Kenapa ada perbezaan Nabi jawab Yang lebih utama Di rumahmu Di bilik tidurmu Sekian-sekian Bagi wanita yang ada fitnah Bila dia pergi ke masjid Yang tak ada fitnah Kita pergi pula Dengan suami Lepas tu pintu masuk Asing Tempat wudu Asing Ada tempat khas Di mana ruang fitnah Tempat fitnah yang lebih besar Di shopping complex tu Bercampur semua tu Di tempat berhibur Di tempat rekreasi Di tempat kawasan terbuka Main air sungai Ramai-ramai Tak ada pula Bincang Saya tak pergi Main sungai ramai-ramai Bimbang fitnah Tak timbul pula Keluar daripada air Melekat-lekat Bukan saya kata Tak boleh Hukum asal harus Tapi kalau dah nampak Tubuh badan tu Dia bertukarlah hukum Cari tempat tersembunyi sikit Kalau kita nak main air Maksudnya sekarang Dibesar-besarkan sangat Sampaikan jemaah wanita Tak ada Subuh Saya rasakan Kada jemaah wanita Tak ada Muslimat Kalau kita dapat Datang waktu subuh Solat berjemaah Hari tu Satu hari Rasa tenang Sebab pagi tu Keluar dari rumah Ambil angin Udara segar tu Kaki dah melangkah Ke rumah Allah Gugur dosa Angkat Darjat Dicatat 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 Pala sadakah Awal-awal pagi Saya faham Ada yang bekerja Sekian-sekian Saya pun keluar rumah Awal Sebab kulah ketujuh Kat pejabat Enam setengah Kena ni Tapi bila pergi Masjid dengan suami Kita tak payahlah Nak zikir tu Sebab tak sempat Imam bagi salam je Kita terus gerak lah Balik dengan anak-anak Seronok sangat Satu keluarga Menuju ke rumah Allah Alhamdulillah Terlindung daripada Fitnah-fitnah tu Sebab semuanya Pintu semua dah di Bezakan Zaman Nabi Wanita akan bangkit awal Sebab Dia terbuka Tak ada ruang yang berasing sangat Sekian-sekian Jadi Masya Allah Kalau kita nak jadi wanita Yang terpauk hati dengan masjid Tak ada masalah Dua orang yang saling mencintai Kerana Allah Kita dah jelaskan Itu yang keempat Yang kelima Iaitu Lelaki yang mampu menahan Hawa nafsunya Saat digoda oleh wanita Lalu mengucapkan Ini akhafumah Dia seorang yang bersedekah Lalu menyembunyikan Dia sembunyikan Sedekah dia Umpama Nabi kata Tangan kanan beri sedekah Tangan kiri pun tak tahu Maksudnya Satu anggota badan ni Sama-sama dia tak tahu Tapi Itu adalah Tamsilat Muslimat Di dalam Al-Quran Memang Allah sebut Mereka yang melakukan Sedekah secara Sembunyi Dan mereka yang melakukan Sedekah secara Terangan Maksudnya Allah terima Orang bagi sedekah terangan Dan tidak dikatakan Ria takabur Menunjuk-nunjuk Siap buat Mokad cek Okey 100 ribu Dia menyumbang Contoh Kita tak terus Kita tak boleh terus kata Ria menunjuk-nunjuk Siap buat Mokad cek lagi Nak tunjuk Dia menyumbang ke masjid 200 ribu Kadang biar masjid Yang nak buat Nak meraihkan Contoh lah Mungkin hari ni Ada niat Nak bagi 1 juta ke kan Maksudnya Masjid terkejut Tengok Nak terima 1 juta Lepas buat Majlis sikit Lepas orang heboh Maksudnya Kalau buat Sehaterangan Jika dia boleh Jaga hati dia Allah terima Dan dia niat Untuk menggalakkan Dan sebagainya Namun begitu Mesti ada sedekah Yang kita sembunyikan Sebab Inilah yang akan Menggolokkan kita Di akhirat kelak Di bawah nangan Allah Kadang-kadang Kita beritahu suami Bang saya ada bagi Dekat situ 1 ribu Saya ada bagi Dekat situ 5 Bang duit awak Hari itu awak Bagi saya 10 ribu Surah beli handbag Tukang saya tak beli Contoh Suami bagi Ambil 10 ribu ni Pergi shopping Jangan tinggal 1 sen pun Okey bang Boleh Happy tak 10 ribu 10 ribu rupiah Jadi Kita pun tak beli Kita buat sedekah Kita mungkin cerita pada dia Duit tu sebenarnya Saya guna sikit je Selebihnya Saya ada bagi sekian-sekian Kadangkan Suami tahu Kita sedekah Tapi wajib Paksakan diri kita Ada sedekah Yang suami pun tak tahu Adik-adik tak tahu Semua orang tak tahu Memang antara kita Dengan Allah sahaja Jangan semua benda Sebab saya tak ada Rahsia dengan suami saya Semua transparent Baksedekah Mesti ada Yang kita sembunyikan Sebab apa? Ini Seorang yang bersedekah Dengan menyembunyikan Hingga tangan kirinya Tidak tahu Apa yang diifatkan Oleh tangan kanannya Serta seorang lelaki Yang berzikir Ataupun sesuatu yang berzikir Dengan mengasingkan diri Hingga kedua matanya Basah kerana Menangis Saya pernah pergi Ke satu masjid Di Perdalaman Di Felda Felda Pasir Besar Di Negi Sembilan Dulu saya selalu Ciamah kat situ Dua minggu sekali Saya pergi kuliah Masa tahun 2018 2017 Saya akan Drive sendiri Perjana sejam sengah Kadang-kadang kat dua jam Sampai dah letih dah Tapi ramai yang datang Makcik-makcik Orang Felda Ada satu orang ni Mari tanya saya Usazah Macam mana saya nak buat Kenapa Ada seorang makcik ni Asyik nangis je kat rumah ni Kenapa dia nangis Usazah Dia ahli masjid Sekarang Suami dia Sedang strok Jadi tak lagi masjid Jadi dia sedih Duduk nangis je Bukan nangis suami strok Nangis tak lagi masjid Lepas tu saya kata Macam mana Kenapa Cuba cerita sikit Usazah Pasangan ni Daripada awal kahwin Sampai dia dah tua Umur 60 ke 70 Memang inilah Ahli masjid tetap 5 kali sehari Kalau waktu subuh Hampir setiap kali subuh Inilah satu-satunya Jemaah wanita yang ada Datang pergi dengan motor Dulu tak ada motor Ngebasikal Suami iseri ni Lepas tu dengan motor Sekian-sekian Lepas tu Usazah sekarang ni Suaminya strok Jadi dia tak nak pergi masjid Dia sedih sangat Tak boleh solat kat masjid Tapi Makcik ni tak datang Orang lain datang bercerita Dia kata Macam mana Usazah Saya nak pujuk Makcik ni Lepas tu Dia cerita lagi Usazah tahu tak Apa jawapan makcik ni Bila saya tanya Makcik ni Ni orang tu lah Bercerita pada saya Tahu tak apa jawapan Bila saya tanya Kenapa makcik Suka sangat Pergi masjid Dia kata Pertama Pertama dia kata Orang-orang 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 Nuguri Sonang Kalau semayang kat masjid ni Masjid ni Semua imam yang buat Dia yang baca Quran Kita fetihah Lepas tu dia yang baca doa Kita jantadah Kita aminkan Zikir kita ikut Semua mudah Serah dia imam Okey Kita dengar macam Biasalah kan Lepas tu yang kedua Dah lah semayang kat rumah Seorang-seorang Semua kena buat sendiri Dapat pahlaw satu Tapi kalau dekat masjid Semua imam buat Dapat pahlaw 27 Orang kampung Penuh reh Tapi dia punya Beriman dengan janji Allah Solat berjumaat itu Sangat hebat Dia percaya Dan dia pegang Dan dia buat Dia kata Dapat 27 Ni hacik sedih Sangat ni Semayang kat rumah Sekarang seorang-seorang Suami duduk terlantar Itu yang sedih Duduk nangis Pergi jarang nangis Nangis sebab Rindu masjid Nak pergi masjid Dan dia tak akan pergi Sebab Dia tak boleh tinggal Suami dia Masya Allah Allahu Akbar Lepas tu saya cakap Tolong sampaikan Dekat makcik ni Beritahu dia Walaupun dia solat Seorang kat rumah sekarang Dia dapatkan jarang Sama seperti dia solat di masjid Tanpa dikurangi sedikit pun Tolong cakap Dekat makcik ni Berti nangis Sebab apa Di sana ada hadis Nabi Yang pertama Nabi sebut Barang siapa Melazimi Sesuatu amalan Dia jadi amalan lazim dia Memang istiqamah Lalu terhalang Kerana keuzuran Ada halangan Allah perintahkan Kepada malaikat Catat pala yang sama Tanpa mengurangi sedikit pun Masya Allah Itu kelebihan Orang yang istiqamah Dengan satu amalan Jadi Saya kata Sampaikan berita gembira ni Kepada makcik Jadi tuan-puan sekalian Kadang-kadang kita fikir Tak ada halangan pun Kita nak pergi solat Maghid isyak di masjid Yang menghalang Kerjalah Tak pernah habis Waktu tu lah nak makan Tapi kalau mindset ada Sampai rumah Makan sebelum maghrib Siap-siap Okey siap-siap semua Jom kita pergi masjid Maghrib Antara isyak tu Ada tersikirah Tersikirah Kalau baca kuat Baca kuat Zikir-zikir Kalau kita ubah Corak kehidupan ni Berubah seluruh kehidupan kita Rezeki Mencurah-curah Yang masalah anak Nampak satu demi satu Selesai Hubungan suami Sebelum ni Banyak benda Cik gaduh Tiba-tiba Dah aman Damai Kerana sekeluarga Sedang menuju Ke rumah Allah Allahuakbar Jadi Musimi-musimat Dimatikan Allah sekalian Sekarang kita nak pergi Seterusnya Kepada Apakah amalan Untuk dikenali Daripada Masyar Ada amalan yang mana Dia akan dikenali Dengan wajah-wajah Yang bercahaya Seluruh umat manusia Daripada yang pertama Dicipta hingga yang terakhir Termasuk pada Nabi dan Rasul Akan dibangkitkan kembali Okey Dalam satu riwayat hadis Beberapa orang sahabat Telah bertanya Kepada baginda Sallallahu alaihi wa sallam Ya Rasulullah Bagaimana engkau Mengenali umatmu Setelah sepeninggalanmu Wahai Rasulullah Lalu baginda pun menjawab Masa dah habis Sebenarnya ni Patut habis pukul berapa Dik? Pukul? Sebelas empat lima Kamu pun confused Dik Maka Sekarang pukul dua belas Kita dah lebih lima belas minit Saya tahu ada yang perlu keluar Dia menyusut-nyusut Dia harap orang tak nampak Tapi nampak sebenarnya It's okay Tak ada masalah Sebab ada yang nak pergi Ambil anak Sekolah Kan? Ada yang macam-macam Urusan lah Tak apa Anda keluar je macam biasa Tak payah rasa macam Nak mengecilkan diri Sebab takkan kecil Jadi kita nak terus sikit saja Saya rasa sebab Saya dah sebut di awal tadi Mereka yang Akan masuk syurga tanpa dihisap Tanpa diazap Yang ni kita nak tahu Ia daripada sebuah hadis Nabi Nabi bermula dengan macam ni Nabi kata Di masyar Nabi bersabda sesungguhnya Di kalangan umatku Terdapat 70 ribu Yang akan masuk syurga Tanpa dihisap Dan tanpa diazap Lepas tu Nabi pun tinggalkan Tertanya-tanya Nabi tak jelaskan siapa Nabi tinggalkan Lepas tu Nabi masuk dalam rumah Sahabat pun tertanya-tanya Sesama mereka Siapakah agaknya Orang yang akan masuk syurga Tanpa dihisap Tanpa diazap ni Kemudian Ada yang jawab Kemungkinan Orang yang lahir Islam Hidup Islam Dan mati Islam Yang kedua pula Cakap macam ni Yang ketiga Nabi daripada rumah Nabi dengar Sebab rumah Nabi kan Sebelah masjid Nabi bila cakap Hadis tu Nabi tinggalkan Macam tu Lepas tu Maksudnya sahabat Nabi ni Dia orang ni Jenih yang bukan perasan Kalau kita kan Contohlah InsyaAllah kita akan masuk syurga Tanpa dihisap Tanpa diazap Amin Rasa macam confirm lah tu Rasa macam Yelah tu Yelah Amin InsyaAllah InsyaAllah Senyum-senyum Kan Ya Tapi sahabat Nabi ni Bila bincang mereka Tak sebut mereka Tak adalah InsyaAllah Kitalah tu Tak ada Bahkan mereka Berfikir untuk orang lain Sahabat-sahabat Nabi ni Bukan lahir Islam Sahabat-sahabat Nabi ni Baru dapat Islam Umur 40 30 Bukan lahir Islam Tapi sahabat Nabi kata Boleh jadi Golongan ini Dia lahir Islam Dia mati Islam Maksudnya bukan mereka Bukan mereka kata Kitalah tu InsyaAllah Kita kan perjuang agama Allah Kita tak Mereka tak berhujahkan mereka Lepas tu Nabi pun keluar Nabi pun berkata Kita akan bacakan hadis ini Sekejap Dah nota terlalu banyak Tak tahu mana ni Kalau ikutkan ni Sekejap Mana yang hadis berkaitan dengan Tanpa dihisap ni Golongan kanan Golongan kiri Yang masuk tanpa dihisap Gitu Ini pengantin baru ni Baru nikah ni Dua minggu lepas Itu inai tu Berinai lagi Ini macam inai baru lagi ni Macam baru buat ni Ha? Bukan golongan yang masuk Sugar tanpa dihisap tu Saya nak baca hadis penuh dia Awak tengok kat sini Pelik ni kan Ceramah Lepas tu tiba ada Pembantu penceramah Sebab Pertilakan manusia dihadapan Mahsyar Okey Cuma Saya ingat hadis tu Cuma saya nak baca matan Nabi sebut dua golongan Golongan yang Nabi sebut begini Nabi kata tidak Apa yang kamu sebutkan itu Tidak benar Apa yang kamu dah borak-borak Kamu teka-teka Siapakah golongan 70 ribu Masuk surga tanpa dihisap Tanpa dihisap itu Nabi berkata tidak Mereka yang masuk syurga Tanpa dihisap Tanpa dihisap Yang pertama Dia tidak Mensyirikan Allah Dan Nabi sebut Tidak mensyirikan Allah Saat apa Saat dia Sakit Saat dia nak berubat Sebab ramai orang Jadi syirik Ketika sakit Pergilah Jumpa Sekian-sekian Dia yakin Seolahnya Orang tu Menyembuhkan Bila dia sembuh Betul Tertipu daya Padahal Itu adalah Ikhtiar saja Tetapi terlalu Membesarkan Subhanallah Itu satu contoh Maksudnya Tapi umumnya adalah Dia tidak syirikan Allah Dan Nabi sebut Yang kedua adalah Mereka yang bertawakal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dua golongan ini Bukan senang Kita nak masuk Golongan yang tidak syirik Kepada Allah Gandang golongan Yang bertawakal Penuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Pernah berpesan Bertawakallah Kamu Sebagaimana burung Pernah tengok Kehidupan burung Burung dalam rumah Dia ada peti ais tak Tak ada Dia ada duit simpanan tak Dalam bank Tak ada Burung Dia keluar rumah Cari rezeki Lepas tu Dia cari Sekadar cukup Lepas tu Dia bawa balik Untuk anak Ataupun untuk ni Lepas tu Dia tawarkan Tapi kita memang Bukan nak suruh Tigu exactly Macam tu Kosongkan rumah kita Kosongkan Keluarkan semua Abang akan cari duit Cukup-cukup je Lepas tu esok Bukan Bermaksud Nabi suruh Mempunyai hati Tawakal macam buruk Jangan ragu-ragu Dengan rizki Allah Jangan pernah Ragu-ragu Dengan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala Ya betul Terima kasih Okey Kalau kita baca Hadis Nabi ni Ya dukulu jannah Min ummati Sab'una Alfan bergari Sab'alu Man hum Ya Rasulullah Kala Humul lazina La yastarqun Wa la yatatayyarun Wa la yaktawun Wa ala rabbihim Yatawakalun Okey Ini salah satu hadis Yang menjelaskan 70 ribu Golongan Yang masuk syurga Tanpa dihisap Maksudnya 70 ribu Dari umatku Akan masuk syurga Tanpa dihisap Para sahabat bertanya Siapakah mereka Wahai Rasulullah Mereka adalah orang Yang tidak minta Dirukiah Dengan rukiah Yang syirik Yang saya sebut tadi tu Dalam proses Berubat tu Tidak minta Dirukiah Dengan yang syirik Hari ini Ramai sangat Yang tanpa sedar Buat syirik Ketika berubat Sebab sakit Dah teruk Lepas tu ada yang cakap Pergi jumpa sana Sekian-sekian Memang kalau kau jumpa Memang sehat Lalu bila dia pergi Dia was-was Macam pelik je Bacaan Macam pelik je Syarat-syarat Tapi sebab dah sakit Nak sehat Dah lah Baru beli rumah Tiba-tiba sakit Belum dimati lagi rumah Baru beli lembok gini Contoh saja ya Maksudnya dalam hati tu Penuh kecintaan Pada dunia Dan tak nak Mati lagi ni Jadi sanggup Buat apa saja Yang penting Sehat sembuh Daripada penyakit ni Maka saat ini Manusia akan sanggup Buat apa saja Yang penting sembuh Walaupun hati ragu-ragu Takpelah nanti Bertaubat Jadi teruji Orang yang minta Disembuh Di rukiah Yang tidak diminta Dika dengan syirik Pertama Yang kedua Tidak mengamalkan Tata yur Iaitu menilik nasib Yang ketiga Tidak menggunakan Perbuatan dengan besi Yang dilarang Iaitu berubat Menggunakan besi Satu kaedah berubat Yang salah Dan mereka selalu Bertawakal Wali rabbihim yatawakalu Dan mereka yang sentiasa Bertawakal Kepada Tuhannya Jadi kesimpulan Pada perkongsian Pada hari ini Musimin musimat Imati Allah sekalian Kita sebut sikit Bagaimana nak jadi Orang yang bertawakal Allahu akbar Orang yang bertawakal Antara amalannya adalah Baca zikir Nabi Ibrahim AS Apa dia? Hasbunallah Wa ni'mal wakil Sebenarnya Setakat tu je Cuma Kita boleh tambah Itu Tambahan Ni'mal maula Wa ni'mal nasir Hasbunallah Okey Takpe Tapi kalimah Nabi Ibrahim adalah Hasbunallah Wa ni'mal wakil Apa maksud dia? Hasbunallah Cukuplah Allah Bagiku Ataupun Cukuplah Allah Bagi kami Wa ni'mal wakil Dialah sebaik-baik Wakil Dialah sebaik-baik Pelindung Dialah sebaik-baik Penjaga Wakil Tapi maksud Wakil tu pun tepat Allah lah sebaik-baik Wakil Kita tahu Nabi Ibrahim Sebut kalimah ini Bila? Ketika nak Dilemparkan ke dalam Api Ketika itu Datang malaikat Wahai Ibrahim Maukah kamu Maukah awak Maukah kamu Untuk aku bantu Nabi Ibrahim jawab Jangan datang Di antara dua kekasih Di antara aku Dengan Allah Jangan kamu berada Di tengah-tengah Lalu Nabi Ibrahim Membaca Hasbunallah Wa ni'mal wakil Allah dah cukup bagiku Kamu tak perlu tolong Bukan sombong Tetapi begitulah Besarnya Tawakan Nabi Ibrahim Kepada Allah Dan Nabi Ibrahim Bukan mengharapkan Allah sejukkan apilah Nanti tu Nanti akan terhalang lah Nanti takkan jadi masuk Mungkin ada angin Tak Maksudnya Nabi Ibrahim Tidak mengharapkan Apa-apa Bulat-bulat Serah je Kalau Allah takdirkan Terbakar Terbakar Allah takdirkan Mati-mati Kalaupun sekian-sekian Maksudnya serah betul Pada Allah Sebab kita kadang Sebut tawakallah Tapi kepala satu Mesti berjaya Maksudnya Nak takpe Tawakal Maksudnya Kita dah Kita sebut tawakal Dalam fikiran kita Dah ada benda Yang kita nak tu Tapi bukan serah Bulat-bulat Terbukti bila Apa yang kita usahakan itu Yang kita dah sebut Tawakal tu Bila sebaliknya berlaku Masa tu respon kita Tak seperti orang yang bertawakal Dah kenapa Macam ni resultnya Dah mak Hari tu mak kata Tawakal Memanglah tawakal Tapi ni macam mana ni Apa sana Tawakal kita akan teruji Jadi Subhanallah Bila sebut Hasbunallah Wani'mal wakil Allah sebaik-baik wakil Maksudnya Betul-betul serah Kepada Allah Selepas kita berusaha Oh ini susah Sangat nak buat Kalaulah kita ni Majikan Kita ada staff Lima orang Lepas tu kita tak dapat Pergi satu musyarat Penting Musyarat tu pula Dengan perdana menteri Contohlah Untuk dapat Geram sekian-sekian Bentang ketah kerja Kita akan pilih Daripada pekerja kita tu Misi yang terbaik Betul? Supaya Kita yakin Bila hantar yang terbaik InsyaAllah Dia boleh present terbaik Jadi Tawakal ni Kita wakilkan Masalah kita ni Kepada Allah Yang maha terbaik Sebab itu Orang yang masih ragu-ragu Contohlah Doktor Tolong selamatkan Anak saya Tolong ya Doktor ni pun sebut Saya ni Saya Saya usaha yang terbaik Tapi makcik Tawakal Makcik memang Tawakal Tapi doktor Tolong Pastikan anak saya selamat Saya dah cari Doktor yang terbaik Semua orang cakap Doktor yang terbaik Doktor Biarlah pembedahan tu Makcik Tawakal Saya dah tawakal Maksud tawakal tu Ketika itu Ya Allah Kalau selamat-selamat Tak selamat pun terima Maksudnya Dah sengah bulat-bulat Dah kepada Allah Hasbunallah Cukuplah Allah bagiku Dia lah sebaik-baik Wakil Yang kita dah serahkan Urusan tu Boleh faham tak Apa yang saya cuba Sampaikan Maksudnya bersungguh-sungguh Tapi makcik pun dah penat kan Dah lengoh dah Ustazah ni Beria sungguh lah Ustazah ni Ciamah nak suruh faham ni kan Makcik pun Paksa jugalah buat Tapi kaki dah kebas ni Ustazah Dah kerengga ada Bukan semut lagi dah Dah kerengga dah ni Masya Allah Jadi saya faham Kita memang kena berhenti Itulah antaranya Dan yang antara selalu kita dengar Surah Ghafi'i 44 Itu juga zikir Tawakal Daku menyerahkan urusanku Kepada Allah Dia maha melihat Keadaan hamba-hambanya Sebab Tawakal ni benda yang sangat mahal Tawakal ni Kedudukannya sampai masuk syurga Tanpa dihisap Sampai tahap tu Masuk syurga tanpa dihisap Dan bukan mudah nak dapat 70 ribu tu sangat sedikit Sahabat Nabi pun lebih daripada 70 ribu Lebih ke? Sahabat Nabi Campur tabi'in Para alim ulama Campur para wali Allah pun dah lebih 70 ribu Kita rasa kita memang tak layak Nak masuk dalam 70 ribu ni Tapi kita berusaha lah Untuk menjadi golongan Yang menjadi Golongan VIP Allah di masyar ini Mereka yang Bila di masyar tak perlu melalui Proses hisap Timbangan mizan Dia terus dijemput masuk ke dalam Syurga Allah SWT Dan Sebenarnya ada amalan Sambung lagi Ustazah Makcik dah happy dah ni Kemah barang dah ni Dah masuk Ustazah ni kan Last last Nak tahu tak amalan yang boleh meniti titian sirot Amalan mudah titian sirot Salah satu amalan dalam hadis Nabi Mereka yang selalu meniti jalan ke masjid Barang siapa yang menjadikan rumah Allah itu rumahnya Subhanallah Saya baca hadis ni sebenarnya Dalam buku ni Dalam buku Dr. Zikifli Al-Bakri Tentang Apa ni amalan Inilah bukunya Titian sirot ni Titian sirot Buku titian sirot Dr. Zikifli Al-Bakri Kalau kita tengok Oh baru buka buku lah pula Ustazah Takpe Saya hafal sebenarnya hadis ni Nabi hafal maksud sahaja Antaranya Nabi bersada Barang siapa Amalan Apakah maksud Kita pergi kepada Keadaan orang beriman ketika meniti titian sirot Adakah semua orang masuk dengan ke Kejap Amalan yang memudahkan untuk meniti titian sirot Nak tahu kan Ini ceramah kedua dah ni Jadi tadi ke dah habis masa Sejam suku Kita ada sejam suku lagi Marah pihak masjid Saya jemput satu selot je Tengok ha Hadis ni Masjid rumah setiap orang yang bertakwa Allah jamin bagi siapa yang menjadi masjid sebagai rumahnya Oh ini hebat Siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya Kita kau sebut rumah rumah kita lah Tapi disebabkan dia suka sangat datang masjid Masjid rumah keduanya Maksudnya bukan rumah dia tu satu je Barang siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya Dengan Kekuatan wangi yang rahmat Dan lintasan atas titian sirot Menuju kepada Okey Maka Maka Nabi kata Dengan kekuatan wangi yang rahmat Dan lintasan atas titian sirot Menuju kepada Kederaan Allah ke syurga Okey Maksud hadis Nabi ini Yanglah aku dengar Rasulullah bersabda Siapa yang menjadikan rumah Allah Rumah keduanya Selalu pergi masjid Masa ketika dia meniti titian sirot Dia meniti dengan kuat Dengan tenang Dengan wayan Dengan rahmat Dan lintasan atas titian sirot Menuju kepada Rada Allah Masya Allah Kemudian Min ahsanah sadaqah Jazah ala sirati mudilan Siapa yang ehsan dalam bersedekah Pasti dia dapat melintasi titian sirot Dengan mudah Tanpa takut Kemudian Mereka yang Memberikan kemaafan Siapa yang meringankan beban Terhadap orang Islam Maka Allah akan menyelamatkan Kegelinciran pada hari kiamat Siapa yang menyambung hubungan Dengan saudaranya Islam dengan cara tolong Menolong Kepada penguasa Menyampaikan kebaikan Meringankan aku sekarang Nercaya Allah menolongnya Dalam menitasi titian sirot Pada hari kiamat Ketika kaki tergelincir Musimat sekalian Bila Nabi bagi gambaran titian sirot Licin Halus Dan lebih ramai yang tergelincir Daripada yang berjaya Jadi amalannya Antaranya adalah Pergi masjid Bersedekah Kemudian Memaafkan Dan meringankan Beban orang lain Bukan Nak kata senang Tak senang Sebab ia ada satu amal Yang melibatkan hati Hanya hati yang mencintai masjid Dia boleh menjadikan Masjid adalah rumah kedua Bila ada masalah Di masjid Bila buntu pergi masjid Bila resah gelisah Pergi masjid Bila nak solat Kalau terhalang je Barulah di rumah Yang lain pergi masjid Sekarang hujan lebat Di luar kan Apa doanya Kita baca doa sikit Kemudian tutup Saya dah habis Ceramah Alhamdulillah Lega semua Masya Allah Jadi kita baca doa sikit Termasuk doa Ketika hujan turun Kan doa yang dianjurkan oleh Nabi apa dia Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Sayyiban Nafian Ya Allah Limpahkanlah Kepadaku Manfaat Amin Ya Rabbala Alamin Okey Doa hujan tu pendek Tapi hebat Walaupun ringkas Allahumma Ya Allah Sayyiban Maksud limpahkanlah Nafian manfaat Sebagaimana Limpahan hujan Yang sedang turun Ada tak siapa yang mampu Kira berapa titik air hujan Tak mampu Bila kita doa Ya Allah Limpahkanlah Sebagaimana ada Air hujan Yang sedang melimpah ni Manfaat Nafian manfaat Maksudnya Rahmatmu manfaat Keberkatanmu manfaat Pengampunanmu manfaat Maksudnya umum Rizkimu manfaat Okey Itu doa untuk hujan Dan ini doa penutup Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya'i wal mursalinu ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma ja'ana min ahlil jannatil fir daus bi ghairi hisab wa ghairi azab Ya Allah golongkanlah kami di kalangan ahli syurga fir dausmu tanpa dihisab tanpa diazab Allahumma ja'ana min ahlil masjid Allahumma ja'ana min ahli sadaqah Allahumma ja'ana min ahli salati fil waktiha Ya Allah golongkanlah kami di kalangan ahli masjid Ahli sadaqah Ahli orang yang salat pada waktunya Allahumma ja'ana min ahli ahli minal mutaqin Di kalangan orang yang bertakwa Minas salihin minal mustaghfirin Minatawabina min ibadika salihin Ya Allah golongkanlah kami di kalangan orang yang sentiasa bertawabat Menyucikan diri beristighfar Golongan yang sentiasa memohon ampun kepadamu Ya Allah Ya Allah kunyikanlah rizki yang barakah melimpah ruah Ibarat aizam-zam yang mengalir Ya Allah Ya Allah jaleh daripada rizki yang engkau merkai Ya Allah Ya Allah kami mohon kepadamu Jadikanlah kami para wanita yang solehah Wanita yang taat kepadamu Wanita yang engkau kasih dan sayang kepada kami Ya Allah Ya Allah jadikanlah kami wanita yang kuat Wanita yang istiqamah Wanita yang sabar Yang taat kepada suami kami Ya Allah Wanita menjadi ibu yang misali menjadi contoh buat anak-anak kami Nenek yang misali juga kepada cucu kami Ya Allah Ya Allah bantulah kami dalam menjaga maruah kami Dalam mempunyai sifat malu Bantu kami dalam menutup aurat kami Ya Allah Bantu kami untuk hijrah Ya Allah Ya Allah bantulah suami kami menjadi suami yang soleh Suami yang berima dan memimpin kami ke syurgamu Ya Allah Suami yang bertegas dalam perkara yang mungkar Suami yang bersungguh dalam mengajak kebaikan Ya Allah Ya Allah jadikanlah zuryat keturunan kami Salih dan salihah Menjadi pejuang agamamu Ya Allah Dalam bidang mereka Ya Allah Rabbi ja'alimu kimas salah wa mi zuriyati Rabbana wa taqabal du'a Ya Allah jadikanlah kami dan zuryat keturunan kami Tetap teguh mendirikan salat Ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina Kurratu'ain wa ja'ana limutaqina imama Ya Allah jadikanlah kami dan pasangan kami Ya Allah Zuryat keturunan kami penyujuk hati penyujuk mata Ya Allah Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Ya Allah Ya Allah pertemuan pada hari ini saat ini begitu indah Ya Allah Engkau kumpulkan kami di sebuah masjid yang begitu indah Dan sedang turunnya hujan rahmatmu Ya Allah Maka Ya Allah kami mohon kepadamu Ya Allah Kumpulkan kami kembali Sepertimana dan lebih indah lagi Ya Allah Di syurgamu kelah Ya Allah Dan ketika itu Rasulullah yang sedang menyampaikan kepada kami Kami berada di satu majlis bersama Nabi di syurgamu Ya Allah Rabbana atina fi dunia hasan hua fil akhirati hasan hua kina azab anna hua kina azab al-qablu kina azab al-mahsyar Wa salallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Ya Allah bukakan lapisan hati kami untuk bersedekah sebanyaknya untuk masjid ini Ya Allah Dan memilih satu jumlah yang kami cintai untuk diberikan Ya Allah Dan hasil daripada sedekah itu Ya Allah dia menjadi wakaf jariah pahala mengalir tanpa henti Walaupun kami telah mati Ya Allah Ringankan beban mereka yang bersedekah Ya Allah Tunaikan hajat mereka bersedekah Hilangkanlah sakit mereka yang bersedekah Ya Allah Aminan Rabbal Alamin Alhamdulillah maaf salah dan silap Saya sayang semua kerana Allah kerana Rasulullah SAW Sehingga bertemu lagi muslimat sekalian Wa bila taufiq al-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kasih semua